Oke, Mas Judy kita tahan dulu diskusinya, saya akan hadirkan dulu informasi berikut ini. Pemirsa, pekan lalu publik dipertontonkan sikap yang jauh dari teladan oleh seorang pimpinan institusi penegak hukum. Ketua KPK, Fili Bahuri, mangkir dari pemanggilan penyidik Polda Mitrojaya. Kehadiran Fili Bahuri tentunya akan menguak kasus dugaan pemerasaan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassir Limpo. Polda Mitrojaya secara maraton telah memeriksa 52 saksi terkait kasus dugaan pemerasaan Ketua KPK, Fili Bahuri, terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassir Limpo. Pada Jumat 20 Oktober lalu, penyidik menjadwalkan pemeriksaan Fili Bahuri, namun yang bersangkutan, mangkir. Fili mengklaim memerlukan waktu untuk mempelajari materi pemeriksaan. Fungsional Biro Hukum KPK RI membawa surat yang ditunjukkan kepada Bapak Kapolda Mitrojaya yang berisikan permohonan, penundaan, pemeriksaan terhadap saksi, saudara FB, ketua KPK RI dengan pertimbangan bahwa di hari ini, hari yang sama untuk dijadwalkan pemeriksaan atau pengambilan keterangan terhadap saudara FB, selaku Ketua KPK RI, bersamaan dengan kegiatan, kedinasan yang telah terjadwal sebelumnya. Itu yang pertama. Pertimbangan yang kedua, Sejumlah pihak menanggapi sikap Ketua KPK Firly Bahuri yang mangkir dalam panggilan pemeriksaan tim penyidik Polda Mitrojaya. Dengan alasan adanya kegiatan kedinasan dan memerlukan waktu mendalami materi pemeriksaan, dikhawatirkan menjadi trik Firly untuk mempersiapkan sanggahan dan jawaban dari penyidik. Ini kan sudah dikonsumsi umum sudah berapa bulan, sehingga demikian maka tidak ada alasan bagi saudara Firly untuk mengatakan mempelajari dan seterusnya seperti itu, sehingga dikhawatirkan ini hanya merupakan salah satu trik untuk bisa menghindari. Tapi kemudian saya mengajur kepada Polda sesuai dengan kuap, ya dikirimkan lagi surat panggilan kedua, kalau tidak kali ketiga ya panggilan paksas. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mengkritik ketua KPK Firly Bahuri yang mangkir dari panggilan Polda Mitrojaya terkait kasus dugaan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Menurut Yudi, tindakan Firly merupakan contoh yang buruk sebagai penegak hukum. Jika misalnya dipanggil, ya itu seharusnya yang bersangkutan sebagai ketua KPK, ya penegak hukum. Bahkan yang bersangkutan juga, ya apa namanya, kita lihat bagaimana KPK memanggil orang, saksi, dan sebagainya. Itu berharap datang gitu kan di panggilan pertama. Ini tidak datang, ini tentu akan menjadi contoh yang buruk ya, teladan yang tidak baik. Mengapa? Karena waktu yang sudah disediakan itu tidak digunakan. Seperti diketahui, di tengah penyelidikan kasus dugaan pemerasan ini, beredar foto pertemuan antara Firly dengan Syahrul Yassin Limpo di sebuah lapangan badminton. Pertemuan inilah yang akan menjadi salah satu materi pemeriksaan Firly. Pemeriksaan ketua KPK Firly Bahuri sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dinilai penting untuk menemukan dan menentukan tersangka. Sebanyak 52 saksi telah diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan oleh Firly Bahuri ini. Di antaranya Syahrul Yassin Limpo, Kapolres Tabes Semarang Kombespol Irwan Anwar, Ajudan Firly Bahuri, Kevin Egananta, Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian, Saud Situmorang Eks Pimpinan KPK, hingga Direktur Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat KPK, Tomi Murtomo. Pemeriksaan kita kembali berdiskusi dengan mantan penjidik KPK, Yudi Purnomo. Mas Yudi, lalu ketika sudah melihat proses penggeledahan dilakukan, apakah ini seharusnya menambah alasan bagi Firly Bahuri untuk mundurkan diri saja sebagai ketua KPK supaya kemudian proses penyidikannya itu berjalan lebih lancar begitu? Mas Yudi. Ya, saya sepakat Mas, jika memang Firly Bahuri mempunyai integritas yang tinggi, tak ada kutip gitu ya, mempunyai etika yang tinggi ketika misalnya sudah sampai menggeledah itu dilakukan di rumahnya, ya sudah lah, jangan lagi beralasan bahwa saya baru bisa misalnya sebagai pimpinan KPK sesuai dengan aturan itu berhenti sementara ketika jadi tersanggal. Tidak usah lah, dia sudah melihat seperti ini rumahnya digeledah, saya pikir mengundurkan diri merupakan hal yang tepat. Dia juga harus mencontoh ya, banyak tersangka-tersangka lainnya, begitu tahu menjadi tersangka gitu kan, langsung mengundurkan diri gitu. Walaupun belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, belum diumumkan ya, belum diumumkan sebagai tersangka, tapi dia tahu bahwa, wah ini kayaknya dia akan menjadi tersangka sudah mengundurkan diri, artinya contoh lah mereka gitu kan, gak usah lagi memaksakan. Kasian kalau memang dia cinta kepada KPK gitu kan, ya udah, lepaskan saja, mundur gitu kan, apalagi yang harus dipertahankan gitu. Karena ini sudah di dalam rumahnya loh, penggeledahan, ini udah tanda-tanda lah, kan dia juga, ASP itu punya pengalaman lah dalam penegakan hukum, seperti itu. Oke, baik. Mas Yudi, kita lanjutkan dialognya usai jeda. Pemirsa, jangan kemana-mana. Break News Metro TV akan kembali usai jeda bersama Maria Lizia Hasni. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!